Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Ada sebuah kasus yang diajukan Di dalam grup belajar muamalah Pertanyaannya adalah A Misalnya membeli Tanah dari B Dan tanpa surat Tanpa surat secara resmi Kemudian A Mendirikan bangunan Misalnya A buat rumah Kemudian rumah itu disewakan Setelah beberapa waktu Kemudian baru ketahuan Kalau ternyata itu tanah bukan milik B Pertanyaannya adalah Kira-kira uang yang diperoleh oleh A Itu berhak gak dia ambil Kalau kita bicara tentang barang curian Ini ulama membagi menjadi dua Ada zat yang dicuri Zat yang dicuri itu misalkan gini Misalkan ada si X Si X mencuri mobil Itu berarti zat curian Nah Ulama sepakat Zat curiannya ini Mesti dibalikin Pokoknya kalau dia curinya mobil Ya mobilnya masih dibalikin Kalau gak ketemu Berarti balikin ke ahli waris Gak ketemu juga Ya udah ini berarti disedekahkan Ada yang kedua Itu adalah benefit Profit yang muncul dari barang curian Misalkan ya Mobil tadi Mobil tadi Itu dipakai buat apa? Dipakai buat rental Dipakai buat cari sewa Dipakai buat angkat-angkat Misalkan apa gitu ya Sehingga menghasilkan profit Nah Apakah profit ini berhak dimiliki oleh si pencuri Atau Profitnya harus ikut balik Ke pemilik Nah Itu ulama terbagi menjadi dua Ada yang mengatakan Pencuri gak berhak Ambil profit itu Tapi ada yang mengatakan Karena itu adalah kerja dia Nah Untuk kasus kita Untuk kasus kita tadi Si A Beli Tanah Kemudian tanah itu Dipakai Untuk mendirikan bangunan Kalau beli tanah tanpa surat Itu gak ada masalah Karena secara syariat Ya kalau kita tinjau secara fikir Ada penjual Ada pembeli Barang dimiliki Selesai sebenarnya Tapi akan lebih aman Kalau pakai Surat-surat Sebagai kelengkapan administrasi Itu kita abaikan Si A Tadi kan misalkan Dia bangun rumah Dan yang lainnya Lalu rumah itu Dia sewakan Kira-kira hasilnya gimana Untuk kondisi seperti ini Maka hasilnya Tidak ada masalah Artinya A berhak Untuk apa A berhak Untuk Ambil profit Dari Uang sewa rumah tersebut Kenapa Karena rumah dibangun Dengan biaya dia Dan dibangun dengan Uang dia Lalu kemudian Itu adalah usaha-usaha dia Sehingga itu halal Baik muncul pertanyaan Bagaimana Kalau misalkan Tadi kan kita tahu Itu Tanahnya bukan milik si B Berarti kan jual belinya Tidak sah Ya sudah Dihitung saja Dihitung saja Kalau memang itu mau Dikancel Mau dibatalkan Ya kembalikan Uang A kemarin Lalu kemudian Disitu ada nilai bangunan Ya ganti rugi Karena bangunan itu Milik si A Harus ada yang tanggung jawab Kalaupun memang itu Mau dirobohkan Lalu Solusinya gimana Kalau misalkan Si pemilik tanah nagih Wah Kamu pakai tanah saya Misalkan Ya sudah Tinggal dihitung saja Misalkan Berapa biaya sewa Tanah tersebut Ya Tapi Karena fokus pertanyaan kita adalah Di uang sewanya tadi Ya Uang hasil Tanahnya tadi Itu kira-kira A berhak enggak Ya jawabannya Insyaallah A berhak Karena Rumah yang dia bangun Gedung yang dia buat Itu Apa namanya Dengan uang dia Dengan biaya dia Dia berdosa enggak Jawabannya enggak Karena si A kan enggak tahu Si A enggak tahu Maka tidak ada dosa bagi dia Ya sudah Tinggal nanti bagaimana Timbul sengketa biasanya Ya inilah Masuk ke ranah pengadilan Ya sudah Dibereskan Gimana solusinya Gimana tidak ada pihak yang terzolimi Dan seterusnya A sudah bayar A sudah bayar Nah itu yang tanggung jawab adalah si B Sebenarnya nanti Kalau kemudian nanti Pemilik tanah asli Nuntut Saya enggak mau tahu Pokoknya semua yang ada di sini Itu harus hilang Misalkan Si pemilik tanah enggak meneguk Ya itu dibereskan Nanti harus ada yang tanggung jawab Si B tanggung jawab Nanti terhadap apa Misalkan Gedung-gedung Bangunan yang sudah dibangun oleh A Ini Yang bisa disampaikan Dan bisa dijelaskan Semoga membantu Dan memberikan jawaban Nanti kalau ada yang kurang jelas Boleh didiskus lagi Silahkan digerim ke grup Cuman Pertanyaan yang awal ditanyakan Saya kira sudah bisa Didapatkan poinnya Insyaallah Dan memang ini akan menjadi Satu kajian yang menarik Khusus untuk membahas Tentang harta curian Karena biasanya Kalau kita membahas Tentang harta curian itu Yang kayak dibahas itu Misalkan ini Objeknya aja Ini objeknya Oke Objeknya ini gimana nih Ya sudah balikin Tapi kan terkadang itu Harta curian diambil Lalu kemudian ditumbuh kembangkan Nah Tumbuh kembangnya ini Kira-kira Hasilnya tadi Itu milik siapa Itu yang kemudian ulama terpecah Berbeda pendapat menjadi dua Semoga bisa menjawab Inti dari pertanyaan yang diajukan Wallahu'alam Bisoar Bisoar Selamat menikmati Selamat menikmati